Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari sejarah wajib kelas 12 Sebelum kita memulai pembelajaran semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari COVID-19 Nah untuk materi pembelajaran dari sejarah wajib kelas 12 tahun ini kita awali dengan materi pertama yaitu upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Nah sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud atau pengertian dari disintegrasi bangsa itu sendiri Nah jadi disintegrasi bangsa adalah upaya keadaan yang tidak bersatu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan berarti di dalam bangsa itu sendiri apabila terjadi disintegrasi bangsa berarti ada konflik atau ada pemberontakan Nah disintegrasi bangsa disini saya akan bagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah berdasarkan ideologi berdasarkan kemiliteran dan berdasarkan kepentingan Nah berdasarkan ideologi disini terdiri dari beberapa pemberontakan yaitu PKI Madiun 1948 dan DITII Nah di kemiliteran terdiri atas APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, maupun RMS Nah untuk kepentingan disini terdiri dari PRRI Permesta, BFO, dan Negara Federal Nah pembahasan hari ini kita awali dengan berdasarkan ideologi berarti PKI Madiun 1948 dan DITII Nah pemberontakan pertama yaitu PKI Madiun 1948 PKI Madiun 1948 sudah jelas terjadi di Madiun tahun 1948 Kemudian tokoh pemberontakannya yaitu ada Muso dan Amir Sarifuddin Nah yang menjadi pertanyaan kita siapakah Muso dan Amir Sarifuddin? Amir Sarifuddin adalah salah satu Perdana Menteri yang ada di Indonesia pada tahun 1948 terpaksa diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena tidak disetujui oleh rakyat yang dikarenakan oleh Perjanjian Renville Yang kedua, Muso Muso merupakan tokoh PKI yang lama menetap di Moskow kemudian kembali ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948 Nah bagaimana ke latar belakang PKI 1948 Yang pertama, kembalinya Muso ke Indonesia Tadi sejari awal sudah disampaikan yaitu kembalinya Muso ke Indonesia Yang kedua, ketidakpuasan terhadap hasil Renville Yang ketiga, upaya Amir Sarifuddin ingin menjatuhkan Kabinet Hatta Kemudian, Muso ingin merebut Indonesia dari tangan sosialis-nasionalis menjadi komunis Apa tujuan pemberontakan PKI di Madiun? Jadi tujuannya adalah ingin menjatuhkan Republik Indonesia yang merupakan hasil 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila yang kemudian diganti dengan komunis Nah disini ada beberapa basis kekuatan PKI 1948 Terjadi dua hari yaitu pada tanggal 18 September 1948 dan keesokan harinya pada tanggal 19 September 1948 Nah pada tanggal 18 PKI berhasil merebut Madiun dan memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia Kemudian keesokan harinya PKI menguasai Markas Divisi Siliwangi Markas Tansi Polisi dan menangkap para TNI AD Kemudian RRI dijadikan sebagai propaganda PKI Nah bagaimana cara pemerintah menumpas PKI Madiun 1948 Yaitu yang pertama Pemerintah melalui pidato Soekarno-Hatta memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia antara memilih Soekarno-Hatta atau PKI Muso Kemudian yang kedua Panglima Besar Jenderal memerintahkan Kolonel Gatot Subroto untuk mengerahkan pasukan TNI dan Madiun berhasil direbut 30 September 1948 Nah dalam operasi penumpasan Muso Tewas dan Amir Sharifuddin berhasil ditangkap Sekarang kita masuk memberontakan yang kedua yaitu DITII DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia Nah Darul Islam Tentara Indonesia terdiri di berbagai daerah di Indonesia yang pertama daerah Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan dan Aceh dimana tujuan DITII di Indonesia adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia Jadi disini kita mulai dari pembahasan DITII di Jawa Barat DITII di Jawa Barat terjadi di Bandung Tokonya adalah Sukarmaji Marijan Kartos Wiryo Jadi Kartos Wiryo disini merupakan pelopor berdirinya Darul Islam di Indonesia Ini bisa dilihat gambar atau wajah dari Kartos Wiryo Latar belakang DITII di Jawa Barat akibat perjanjian Renville dimana para TNI yang berada di garis FANU harus memindahkan kekuasaannya ke wilayah RI termasuk yang ada di Jawa Barat Namun pasukan Jawa Barat yang termasuk Laskar Hisbullah dan Sabi Lila yang dipimpin oleh Kartos Wiryo menolak untuk pindah sehingga Kartos Wiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia tahun 1948 Yang kedua penumpasan DITII di Jawa Barat Bagaimana upaya pemerintah yaitu dilaksanakannya operasi Baratayuda oleh TNI dan operasi pagar betis oleh TNI dan rakyat sehingga pada 4 Juni 1942 Kartos Wiryo berhasil ditangkap dan tertembak mati Sekarang kita beralih ke daerah yang lain yaitu Jawa Tengah DITI di Jawa Tengah terjadi tanggal 23 Agustus 1948 dengan toko pemberontakannya adalah Amir Fata Nah latar belakang DITI di Jawa Tengah yaitu Amir Fata ditawari sebagai Panglima DITII di Jawa Tengah oleh Kartos Wiryo seperti yang ibu guru sampaikan tadi Kartos Wiryo merupakan penggerak atau pelopor sehingga Kartos Wiryo disini mencari orang-orang sebagai pengikutnya Nah Amir Fata menyetujui menyetujui tawaran dari Kartos Wiryo sehingga Amir Fata bergabung dengan DITII Faktor terjadinya DITI di Jawa Tengah ada beberapa faktor disini yang pertama adalah adanya persamaan ideologi ideologi antara Amir Fata dan Kartos Wiryo yang kedua Amir Fata menganggap dirinya tidak dihargai oleh pemerintah RI tentang perjuangannya dan yang ketiga adanya berita penangkapan dirinya oleh Mayor Wongso Admojo Nah bagaimana penumpasan DITI di Jawa Tengah pemerintah dalam menghadapi gerakan ini membentuk pasokan baru dengan nama Banteng Riders sehingga melalui operasi guntur DITI berhasil dimusnahkan karena tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Sekarang DITI Sulawesi Selatan DITI Sulawesi Selatan dengan tokonya adalah Kahar Muzakar yang merupakan anggota TNI yang berpangkat latinan 2 ini bisa dilihat dari wajah dari Kahar Muzakar Nah disini Kahar Muzakar sebenarnya punya tujuan yaitu ingin menempatkan laska rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Kahar Muzakar juga berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS Jadi latar belakang pemberontakannya berawal dari penolakan pemerintah atas tuntutan Kahar Muzakar agar pasukannya tergabung dalam KGSS atau dikenal dengan Komando Guerilla Sulawesi Selatan agar dimasukkan ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat namun ditolak oleh pemerintah karena harus melalui seleksi berarti disini Kahar Muzakar sangat kecewa terhadap pemerintah seperti yang ibu guru sampaikan di slide sebelumnya Akibat penolakan itu Kahar Muzakar lari ke hutan dan melakukan pemberontakan atau pengacauan Nah pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar dalam penumpasannya berhasil ditangkap dan ditembak mati oleh TNI sehingga pemberontakan DIT di Sulawesi dapat dipadamkan Berikutnya DITII Kalimantan Selatan Nah disini tokonya adalah Ibnu Hajar jadi Ibnu Hajar ini merupakan anggota ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Kalimantan Selatan Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah di Jawa tidak sedikit anggota ALRI yang merasa kecewa karena diantara mereka ada yang harus didemobilisasi dan tidak sesuai dengan keinginan mereka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan demobilisasi jadi demobilisasi adalah proses penurunan status kesiagaan dari angkatan bersenjata suatu bangsa yang disebabkan oleh kemenangan atau krisis Nah karena rasa kecewa tersebut sehingga Ibnu Hajar membentuk pasukan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Terpindas dan disitulah memulai pemberontakan Nah bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian DITI di Kalimantan Selatan dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar pemerintah melakukan operasi militer untuk menghentikan DITI dan Ibnu Hajar pun berhasil dibujuk dan menyerahkan diri Sekarang DITI yang terakhir yaitu DITI Aceh Nah disini terjadi di Aceh tanggal 20 September 1953 Tokonya yaitu Daud Beureu Ini bisa dilihat wajah dari Daud Beureu Latar belakangnya Yang pertama akibat penurunan status istimewa Aceh menjadi karisidenan di bawah Sumatera Utara Yang kedua masalah otonomi daerah dan yang ketiga masalah pertentangan antar golongan Sehingga Daud Beureu memproklamasikan berdirinya negara Islam di Indonesia Nah bagaimana penumpasan DITI di Aceh yaitu dengan upaya pemerintah dalam menumpas DITI di Aceh dengan melalui operasi militer namun mengalami kegagalan Sehingga pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962 diadakan Musawara Kerukunan Rakyat Aceh atas inisiatif oleh Kolonel Emyasin dan diselesaikan dengan damai Nah jadi kesimpulan yang bisa diambil disini terjadinya disintegrasi bangsa di berbagai daerah di Indonesia disebabkan oleh bentuk kekecewaan dari berbagai daerah sehingga disitulah terjadi pemerontakan dan memulai kekecewaan di berbagai daerah jadi untuk metari disintegrasi bangsa berdasarkan ideologi cukup sekian kita bertemu kembali di materi selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.